Jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup, saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas, satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Satu, oh nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID-19 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan, tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi, mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan. Nah, menurut saya disini ada yang lucu sekali. Ketika disini Pak Prabowo Subianto, ya, dimintai pertanggung jawaban selama menjadi Kemenhan. Yaitu, bahkan rating disini menurun. Bahkan target dari yang semula adalah 7,9%. Tetapi disini ketika dimintai jawaban oleh Pak Ganjar Pranowo, disini malah cenderung menyalahkan Sri Mulyani. Disini maksudnya apa coba? Padahal juga disini yang dimintai pertanggung jawaban adalah Pak Prabowo Subianto. Ya, menurut saya kalau Sri Mulyani itu, ya, kalau ada anggaran sekian, sudah disetujui oleh DPR, dan lain sebagainya, pasti akan dicairkan oleh Ibu Sri Mulyani. Menurut saya seperti itu. Jadi, disini sangat lucu sekali ketika Pak Prabowo bilang, ya, menurut saya cenderung menyalahkan Ibu Sri Mulyani sangat tidak etis, kalau menurut saya. Nah, disini bahkan juga dikomentari oleh Bang Nalar. Detik-detik Prabowo menyalahkan Menkyu Sri Mulyani dan staff Mas Ganjar Pranowo. Seperti ini videonya. Jadi, Pak Ganjar, saya sudah buat rencana. Nah, disini bahkan juga malah menyalahkan Sri Mulyani dan juga COVID-19. Ya, semuanya juga mengalami hal tersebut. Seluruh dunia bahkan mengalami hal tersebut. Tetapi, kenapa indeks ratingnya justru menurun disini? Padahal targetnya adalah 7,9, tetapi data menyebut 65,49 persen. Tetapi disini bukan jawaban yang didapat malah cenderung menyalahkan satu dan yang lainnya. Kan disini menurut saya sangat tidak etis sekali. Kita lanjut lagi. Nah, jadi disini ada dua kali ya Pak Prabowo Subianto bahkan menyebut Sri Mulyani. Ya, intinya tidak disetujui oleh Sri Mulyani. Yuk kita berbicara data dan juga fakta. Nah, disini ada berita yang cukup menarik. Bahkan disini dari data Kementerian Keuangan, yaitu selama menjabat sebagai menteri pada tahun 2020. Disini anggaran langsung melonjak 18,63 persen secara tahunan YOY menjadi 136,9 triliun. Sayangkan dari anggaran yang dulu yang hanya sekian triliun tetapi langsung melonjak 18,63 persen. Akhirnya menjadi 136,9 triliun. Nah, sebagai catatan disini ABBN pada 2020 merupakan ABBN pertama yang dirancang sepenuhnya oleh jajaran Prabowo Subianto. Nah, jadi disini peran Menteri Keuangan adalah ya mencairkan anggaran. Jadi, disitu setelah disetujui oleh Presiden, oleh DPR, seolah fraksi-fraksi, tugas Sri Mulyani adalah mencairkan dana tersebut. Nah, disini pada tahun 2021 anggaran Kementerian Pertahanan mencapai 125 triliun. Kemudian naik menjadi 150,4 triliun pada tahun 2022. Nah, disini kan ya masih COVID lah disini tetapi anggaran Menteri Pertahanan juga sudah naik. Kementerian Pertahanan tahun lalu diberikan anggaran 144,3 triliun. Jadi, selisihnya sangat sedikit sekali ya, yaitu sekitar 6 triliun saja. Tetapi, lagi-lagi Pak Prabowo Subianto didebat capres pada waktu lalu, pada tadi malam, disitu bahkan cenderung menyalahkan Sri Mulyani. Menurut saya juga tidak etis ya, hal tersebut dilakukan seorang capres. Disini, yaitu ada belanja, belanja alutsista. Nah, disini sebagai gambaran nilai kontrak pembelian 42 unit pesawat Rafale itu buatan The South Aviation. Perancis disebut mencapai 8,1 miliar US atau sekitar 116 triliun. Kurs pada waktu itu 14.350 rupiah. Dan disini kontrak pembelian 12 pesawat tempur mirip 2.005 bekas dari Angkatan Udara Qatar diperkirakan mencapai 792 juta US atau setara dengan 12,1 triliun. Lainnya ada pesawat tempur F-15EX produksi Boeing ada diperkirakan dibanderol 87 juta atau sekitar 1,34 triliun. Jadi disini memang belanjanya juga tertotal disini ya. Tahun pembelian 2022 pesawat tempur Rafale, Corpene, pesawat Airbus A400M dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi disini kalau menurut saya Pak Prabowo pada waktu lalu ada pertanyaan dari Ganjar Prano menyalahkan Ibu Sri Mulyani menurut saya tidak etis ya disini. Nah disini dalam peningkatan alat pertahanan modern dan mandiri, Penhan Prabowo telah menyerahkan alpalan kepada yang menjadi prioritas nasional terdiri dari TNI AD sebanyak 39 alpalan meliputi Rampur Infantri, Harwat, Helikopter, Sendata dan Amunisi. TNI AD sebanyak 22 alpalan meliputi KRI, Senjata, Harwat, Helikopter, Amunisi dan Alat Kesehatan TNI AD sebanyak 10 alpalan meliputi Pesawat, Helikopter, Ransus serta peralatan personil lainnya. Nah disini kita lanjut lagi ya. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang tim player, saya harus loyal jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas ya. Saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas Pak Ganjar, Bung Karno seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staff Bapak itu keliru. Nah disini malah menyalakan staff dari Ganjar Pranowo, keliru. Sangat lucu sekali, bahkan juga membandingkan era pertahanan di era Prabu Subianto, di era pertahanan pada waktu lalu ketika Republik ini berdiri. Yaitu pesawat bekas, kapal selam bekas dan lain sebagainya. Disini menurut saya bahkan sangat-sangat tidak relevan ya disini. Yaitu ketika Pak Prabu Subianto membandingkan dengan pada waktu lalu ketika Indonesia Republik ini berdiri. Nah disini bahkan juga PDIP bela Sri Mulyani cara Prabowo salahkan Menkyu tidak bijak. Ya memang menurut saya sangat tidak bijak sekali. Disini sekretaris TPN Ganjar Pranowo yang juga sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto menyinggung cara calon presiden Capres menyalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak bijak. Ada pun Prabowo saat menjawab pertanyaan Capres Ganjar Pranowo dalam debat Capres tadi menyinggung pemicu turunnya Indeks Pertahanan Indonesia salah satunya karena faktor Menteri Keuangan. Yang disalahkan adalah Menteri Keuangan. Sehingga disini menunjukkan bahwa Pak Prabowo sebagai menhan seharusnya mampu menjelaskan lebih baik terhadap seluruh aspek pertahanan. Tetapi ternyata malah melemparkan kesalahan kepada Kemenkyu. Ini gambaran pemimpin yang tidak bijak. Direspon publik di media sosial, di Twitter. Membangun hegemoni dan penuh emosi. Ya tetapi disini kita kembalikan lagi ke masyarakat. Karena yang mempunyai hak pilih adalah masyarakat disini. Nah disini bahkan juga belanja alutsista disini naik seribat. Tarik hutang. Disini kalau tidak ada persetujuan dari Sri Mulyani, menurut saya juga tidak akan. Nah dari sini saya penasaran. Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa? Era modern dan digital disamakan dengan era bongkar. Padahal bilangnya hankam. Besok diajak makan siang lagi sama Jokowi dengan tema berbeda. Ya seperti itu. Jadi disini... Disini anak buah Sri Mulyani respon Prabowo tunda pembelian pesawat tempur. Buka suara soal keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunda pembelian dua. Ia mengatakan alat pertahanan yang menjadi prioritas untuk dibeli merupakan kewenangan Kemenhan. Tentunya merupakan kewenangan Kemenhan, kata Isa. Tentunya merupakan kewenangan Kemenhan, kata Isa. Terima kasih. Tentunya merupakan kewenangan Kemenhan, kata Isa. Terima kasih. Kemenhan, kata Isa. Terima kasih. 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 Terima kasih.